Oke, selanjutnya kepada kelompok 11 ya, saudari Elvira, Ira Safina, dan Sultan Raihan akan menyampaikan materi tentang penentuan kurs ya. Oke, dipersilahkan kepada kelompok 11. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Fiyadum pada malam hari ini. Perkenalkan saya, Sultan Raihan, sebagai moderator Elvira, dan Ira Sharfina Agustira sebagai pemateri. Adapun materi kami pada malam hari ini akan membahas tentang teori penentuan kurs. Susunan acara yang pertama-tama, malah kita buka presentasi malam ini dengan membaca Albas Malah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua ialah penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Elvira Faustin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang dibikin oleh moderator. Di sini saya akan membantu untuk menjelaskan tentang materi apa itu kurs. Mungkin bagi teman-teman beberapa, mungkin ada yang belum tahu kurs itu apa. Jadi, saya bantu jelaskan di sini, kurs itu adalah harga atau nilai satu mata uang dalam mata uang lain. Kurs biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Kalau negara Indonesia, bank sentralnya itu bank Indonesia. Kurs disebut sebagai perbandingan nilai. Contohnya, mata uang Indonesia itu rupiah dan contohnya mata uang Amerika itu dolar. Jadi, beda untuk nilainya itu berbeda gitu teman-teman. Artinya, ketika kita menukarkan mata uang satu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Berikutnya. Berapa macam kurs itu? Kurs memiliki dua macam. Pertama, ada kurs jual. Dan kedua, ada kurs beli. Slide selanjutnya. Jadi, pengertian kurs jual itu sendiri adalah keadaan di mana suatu bank ingin menjual uang asing kepada masyarakat atau orang lain. Contohnya, bank A ingin menjual uang asing kepada masyarakat. Dan masyarakat A membeli uang tersebut. Contoh simpelnya kayak gini, teman-teman. Biar teman-teman mudah mengerti. Contohnya itu, saya pergi ke negara Amerika. Saya pergi ke negara Amerika untuk pergi liburan. Karena mata uang di Amerika itu rata-rata dolar, jadi saya harus membawa mata uang dolar untuk berbelanja di sana. Nah, untuk mendapatkan mata uang dolar tersebut, saya menukarkannya ke bank di negara tersebut. Nah, itu adalah contoh kurs jual. Kalau kurs beli adalah keadaan di mana bank ingin membeli uang asing atau ingin menukarkan uang asing. Contohnya, bila bank B kesusahan menukarkan uang asing, maka uang A bisa memenuhinya. Atau, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saya udah balik dari negara Amerika. Uang dolar yang di saya itu masih sisa 100 dolar. Untuk di negara Indonesia pastinya tidak bisa digunakan karena mata uang di Indonesia itu rupiah. Jadi, saya menukarkan uang dolar saya itu ke bank Indonesia menjadi uang rupiah. Begitu. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rakan saya, Saudari Ira Syarvina. Baik, saya akan melanjutkan. Apa faktor penentuan kurs? Ada tiga teori atau pendekatan terhadap faktor-faktor yang menentukan kurs valuta asing. Yang pertama yaitu teori neraca pembayaran, yang kedua teori moneter, dan yang ketiga teori portfolio. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Itu biasanya satu tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa hibah dari individu dan pemerintah asing dan traksasi finansial. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Elvira Faustin. Terima kasih lagi atas kesempatannya. Berikutnya saya akan jelaskan pendekatan monitor. Teori pendekatan monitor kurs valuta asing adalah bukan ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan, barang, jasa, dan lalu lintas modal, tetapi perlu digarisbawahi tetapi oleh penawaran dan penawaran uang. Berikutnya. Selanjutnya pendekatan portofolio, pendekatan portofolio kurs valuta asing adalah akan dipengaruhi oleh perubahan dalam komposisi atau portofolio kekayaan atau aset. Ada tiga jenis kekayaan pendekatan portofolio kurs valuta asing. Untuk yang pertama ada uang, yang kedua ada obligasi domestik, dan yang ketiga ada obligasi luar negeri. Berikutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saudari Elvira Faustin dan Ira Syarvina atas penyampaian materinya. Selanjutnya ialah sesi tanya-jawab. Dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk bertanya. Jangan lupa sebutkan nama dan NPM-nya. Selamat malam. Mas Sultan, boleh saya bertanya? Mau nanya? Silahkan saudara Jumran. Saya mau nanya. Saudara Jumran dulu. Oke, silahkan. Ya, terima kasih saudara Sultan Rehan. Di sini saya mau menanyakan bagaimana dampak valuta asing terhadap hutang dan kekayaan di suatu negara. Dengan nama saya Jumran Syah, NPM 19.049, perwakilan kelompok 15. Terima kasih. Oke, terima kasih saudara Jumran. Pertanyaannya dikirim via chat juga ya. Selanjutnya, saudara Riyadi. Ya, saya mau nanya. Sultan, bisa di stop screen. Oke, saya ingin melihat yang bertanya. Silahkan. Saya nanya, Pak. Apa keuntungan yang didapat dari membeli obligasi? Sudah itu saja. Oke, terima kasih saudara Riyadi. Pertanyaan dikirim via chat juga ya. Ini masih ada satu pertanyaan, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Saya mau tanya. Silahkan, saudari Novia. Saya Novia Pejangreni dari kelompok 12. Saya akan menanya, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah mengurangi dampak pelemahan rupiah? Oke, terima kasih saudari Novia. Berikan kami waktu 5-7 menit untuk mendiskusikan jawaban. Terima kasih. Oke, sampai kita menunggu kelompok 11 ya, dari timnya Sultan Raihan. Saya akan menyampaikan, menambahkan saja untuk pengertian kur secara sederhana itu bisa diartikan sebagai harga atau nilai satu mata uang dalam mata uang lain. Jadi, dolar ke rupiah, rupiah ke yen, atau yen ke posterling, posterling ke euro, seperti itu. Jadi, itu adalah nilai satu mata uang dikonversi dengan nilai mata uang lain. Oke, di suatu negara yang menetapkan sistem kurs tetap, ini juga mengalami kurs yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah juga ikut bercampur tangan menentukan kebijakan yang secara resmi itu menaikkan kurs mata uang terhadap mata uang asing yang disebut kalau biasanya kita kenal di istilah itu pakai revaluasi ya, pakai revaluasi ya. Namun, jika kebijakan sebaliknya ya, kebalikannya, maka pemerintah akan menentukan kebijakan menurunkan kurs mata uang terhadap mata uang asing. Nah, itu disebut devaluasi ya. Tadi, revaluasi. Nah, kebalikannya adalah devaluasi. Nah, macam-macam kurs tadi sudah disampaikan ada kurs beli, kurs jual, dan kurs tengah. Kalau kurs beli itu tadi si Pira menyampaikan ya, ke Amerika gitu kan, tersisa uang yang berapa ya. Maka kurs beli itu adalah harga beli mata uang yang dipakai oleh bank ya. Dalam penukaran uang asing. Biasanya kalau di di kalau di luar negeri itu banyak banget yang namanya money changer ya. Di Indonesia juga banyak ya. terutama daerah-daerah wisata seperti Bali ya. Kemudian daerah-daerah yang memang dikunjungi oleh wisatawan asing. Di situ memang tersedia money changer. Ya, tempat penukaran mata uang mereka dengan mata uang kita di Indonesia. Atau saat mau pulang nanti ditukar lagi ya. dari rupiah yang tersisa ditukar untuk pulang. Ya, waktu saya juga mau ke Saudi Arabia ya. Mau ke Mekah jeda itu. Saya tukar dulu uang rupiah menjadi real. Pas balik lagi dari Madinah mau ke Indonesia. Dari jeda ke Indonesia. Saya tukar lagi sisa real saya saya ganti dengan rupiah. Karena uang asing itu gak laku. Buat beli makan nasi padang itu gak laku. Di Indonesia tetap menggunakan rupiah. Nah, biasa digunakan oleh pedagang paluta asing ini untuk menjual nilai uang asing tersebut. Nah, kalau kurs beli kayak kurs tengah itu apa sih? Tadi kurs beli kurs jual kalau jual kita menjual nilai contoh dolar kita jual kita tukar dengan saat ini rupiahnya dalam nilai yang berapa kalau nilai dolarnya naik kita jual kalau turun kita kebanyakan beli. Kalau nilai kurs tengah itu gabungan antara kurs jual dan kurs beli. Ini biasanya dilakukan dengan cara mencari rata-ratanya tengah-tengahnya naik turun 15.000 14.000 itu tengah-tengahnya ada 13.500 Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs itu apa saja sih? Yang sangat dominan mempengaruhi kurs yaitu yang pertama adalah faktor pembayaran impor kalau kita impor dari luar negeri itu kita kan mesti membayarnya dengan nilai mata uang kita ke negara mereka kalau dikonversi dengan dolar tentunya nilai kita jadinya nilai rupiah kita besar dikonversi ke dolar jadi kecil karena pembayaran impor ini menggunakan kurs beli semakin banyak nilai impor barang maka semakin banyak juga permintaan terhadap valuta asing maka kurs mata uang lokal menurun begitu juga sebaliknya jika impor barang sedikit maka kurs dalam negeri akan memuat nah faktor lainnya adalah aliran modal aliran modal keluar atau kapital outflow kapital outflow ini artinya adalah modal negara itu keluar untuk bayar hutang biasanya kita bayar hutang semakin banyak hutang yang dibayar maka negara mengekibatkan permintaan terhadap valuta asing itu terus meningkat terus meningkat nah selanjutnya yang berpengaruh apa saja selain itu yaitu kegiatan spekulasi atau para spekulan terlalu banyak spekulan nah semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing maka yang didakukan oleh spekulan itu semakin besar terhadap permintaan nilai mata uang asing banyaknya permintaan valuta asing ini akan melemahkan kurs kurs mata uang lokal atau mata uang di negara tersebut mungkin dari saya itu ya tambahannya selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok 11 mungkin sudah siap untuk menjawab silahkan Ustadz Rehan Tapa Adol Tapa Adol terima kasih Pak Sunarto atas tambahan masukkan tambahannya disini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Hari Adi pertanyaannya itu adalah apa keuntungan yang didapat dari membeli obligasi keuntungannya itu sudah aman karena transaksi pembayaran obligasi dijamin oleh Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 keuntungannya berupa bunga atau kupon investor akan menerima kupon yang nilainya lebih tinggi dari bunga deposito semakin panjang jangka waktu obligasi maka semakin tinggi nilai kupon yang akan diberikan habis itu keuntungannya ialah selisih harga beli obligasi investor juga bisa memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan beli yang dilakukan ketika perdagangan jadi misalkan harga awal obligasinya 100% kemudian harga mengalami kenaikan menjadi 110% maka penjualan akan memperoleh keuntungan sebesar 10% dari sedapatnya saya segitu mungkin ada yang mau ditambahkan teman-teman atau sudah jelas gimana sebarang hari tadi apakah sudah jelas ya sudah terima kasih pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman kita saudari Elvira Faustin waktu tempat silahkan baik terima kasih atas kesempatan dari moderator disini saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama saya akan menjawab dua pertanyaan ini pertama saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Novia pertanyaannya apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah mengurangi dampak pelemahan rupiah apakah benar pertanyaannya Kak Novia iya betul baik disini saya bantu jelaskan banyak cara sebenarnya untuk kita mengubah sesuatu itu pasti cara yang pertama itu dari internal dulu ya jadi cara pertama mulailah membeli produk mulailah membeli produk lokal nah kenapa karena dengan kita memberi produk lokal itu industri produk lokal akan mengalami atau membantu perturuan uang yang terjadi di Indonesia apalagi sekarang kita sudah tahu bahwa ekonomi di Indonesia ini sangat menurun akibat virus COVID-19 justru kita harus membantu produk lokal atau Indonesia ini keuangannya meningkat teman-teman dengan membeli produk lokal produk lokal kita itu banyak yang bagus kenapa produk lokal sendiri itu gak kita perjuangin karena pastinya kalau keuangan Indonesia menurun itu pasti akan berdampak terhadap negara Indonesia jadi cara yang pertama yaitu membeli produk lokal atau mengenalkan produk lokal kepada orang luar mungkin ada teman-teman kalian atau teman-teman kita di kampus saya kasih saran mungkin teman-teman saya di kampus ada yang suka beli produk luar negeri boleh produk-produk lokal aja nah untuk cara kedua itu hampir mirip 11-12 yaitu menunda mengurangi mengurangi hasrat atau niat atau keinginan bahkan keinginan kalian membeli produk-produk luar negeri yang biasanya perumpamannya rumput tetangga eh rumput tetangga lebih hijau jangan lihat kayak gitu sebenarnya rumput di rumah kalian sendiri itu lebih hijau daripada rumput tetangga jadi produk di dalam negeri ini lebih baik daripada luar kalian itu harus lebih apa ya lebih cari-cari pengetahuan tentang produk lokal kita lebih mendukung karena gimana caranya kita mau membantu Indonesia keuangannya yang suka bilang keuangan Indonesia kayak gini negara kita miskin banyak utang nah kita jangan ngeluh kita harus membantu dengan cara mendukung produk lokal yang ada itu sih caranya mungkin ada yang kurang Kak Novia ya ya sudah ya terima kasih oke saya lanjut untuk pertanyaan ketiga ya dari saudara Jumran apa dampak dari valuta asing terhadap utang dan kekayaan benar pertanyaannya itu saudara Jumran yang Mbak Fira benar oke saya jawab ya saya bantu jawab hasil diskusi kami tadi untuk terhadap utang sendiri ya dampaknya dari valuta asing jika jika Indonesia memiliki utang nih utang luar negeri ya itu biasanya dalam bentuk dolar dalam bentuk dolar nah kita udah tahu sendiri kalau biasanya dolar itu tiba-tiba turun tiba-tiba naik nah faktornya itu kalau misalnya dolarnya naik ya kita pasti akan membayar utangnya lebih besar karena mata uang kita rupiah dan mata uang luar negeri kan dolar itu sih faktor faktor negatifnya dari utang kita utang ke luar negeri dari dampak dari valuta asing terhadap utang itu kalau yang terhadap utang kalau terhadap kekayaan itu menguntungkan kenapa saya bilang yang menguntungkan kekayaan itu jika kurs dolar meningkat dan misalnya kita punya simpanan uang dolar kita jual lagi tentunya kita pasti dapat untung kayak gitu teman-teman jadi kalau misalnya kalian mau cari untung ya kalau ada uang lebih beli dolar pas turun kayak gitu sih oke gimana dengan saudara jumran terima kasih ya terima kasih semoga jawaban dari kelompok kami bisa membantu ya teman-teman saya kembalikan kepada moderator terima kasih saudari Elvira atas jawabannya yang luar biasa selanjutnya ialah sesi penutup demikianlah presentasi dari kelompok 11 tentang teori penentuan kurs kurang lebih mohon maaf akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih atas presentasi singkat jelas padat cukup menguasai materinya ya saya harapkan di perkulian ini diskusi seperti inilah yang terjadi ya jadi jangan malu jangan takut untuk berdiskusi apalagi takut salah tidak usah ada demikian karena kita belajar kalau belajar itu salah tidak apa-apa kalau ujian yang salah tidak boleh ya kan kalau ujian salah ya dapat nilai ya tidak dapat nilai terima kasih